Nah, misalnya kita merasa bahwa ilustrasi yang ada ini kurang cocok dengan website toko online yang kita buat. Dan kita ingin mengganti ilustrasi serta tulisan ini. Berarti kita harus membuka folder tempat disimpannya, file-file website jumlah ini. Kita klik saja di warm server, pilih www.directory, pilih ini, folder website jumlahnya. Kita klik di template, folder template ya, pilih poca nature, klik image. Nah, kita tinggal ganti gambar ini menjadi ilustrasi yang kita inginkan. Oke, kali ini saya tutup saja dulu. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pengeditan. Jadi, untuk yang pertama misalkan file logonya saja dulu. Kalau Anda memiliki program aplikasi pengolah foto seperti Photoshop, bisa menggunakan aplikasi tersebut. Untuk kali ini saya hanya menggunakan aplikasi Microsoft Paint saja. Jadi, sederhana saja. Saya klik kanan pada file-nya, pilih open with fine. Nah, pada file ini, ukurannya jangan dirubah sama sekali. Jadi, biarkan seperti ini. Dan saya misalkan akan menambahkan file logo saja. Jadi, saya copy paste ke situ. Yang ada di folder latihan, di folder gambar ya. Nah, ini saya klik kanan, open with lagi, fine. Oke. Edit, select all, copy saja. Klik file ini, kemudian paste. Misalnya, saya letakkan seperti ini, cukup. Oke, selanjutnya, saya hapus dulu saja yang ini, mungkin. Tekan delete. Ini juga sama. Nah, gunakan tool ini. Pilih dulu warna yang sama seperti ini. Jadi, saya klik ini. Oke. Oke. Oke, sudah. Nah, tinggal yang ini. Saya hapus dulu. Oke, cukup lah. Segini ya. Oke, selanjutnya, saya close saja. Tentu kita simpan. Nah, ini. Logo ini. Oke, sekarang saya kembali ke folder ini ya. Template, Pocca Nature. Nah, sekarang sudah berubah. Selanjutnya, yang ini. Sama seperti tadi, kita edit menggunakan Microsoft Find saja. Ya. Dan, ini misalnya kita akan mengganti dengan latar belakang seperti logo ini. Ya. Oke, berarti saya buka lagi dulu yang ini. Saya gunakan ini untuk, supaya bisa memilih warna, klik image, kemudian, sorry, klik color, edit color, define. Nah, klik ini. Ya. Supaya masuk dalam daftar custom ini. Oke. Saya save. Ini ditutup dulu. Klik kanan lagi, baru di open with find lagi. Sama seperti sebelumnya. Kita edit menggunakan Microsoft Find saja. Ya. Saya klik kanan. Saya klik dulu ini. Open with. Ini untuk menyamakan warnanya ya. Saya klik ini. Ini. Ya. Kemudian klik color, edit color. Anda perhatikan. Klik add to custom color. Oke. Nah, saya akan membuka file ini. Secara manual dari file, open. Oke. Ya. Saya buka di C ya. Ini. Ya. Kemudian di template. Ya. Templatenya. Pocanature. Nah, ini. Oke. Nah, klik di color. Kemudian edit color. Pilih ini. Ya. Kemudian. Kita seleksi dulu saja atau tekan ctrl A ya. Pilih ini. Sorry. Tekan ctrl A. Hapus dulu. Baru. Ya. Sudahlah. Seperti ini. Kita save. Oke. Nah, kita lihat di front page ini. Refresh. Maka. Ya. Sekali lagi. Oke. Jadi seperti ini ya. Ya. Mungkin kalau Anda sudah mahir menggunakan Photoshop. Ya. Sebaiknya. Buat tampilan yang menarik ya. Ya. Karena. Di sini kita membahas tentang jombla. Jadi saya tidak membahas tentang Photoshop ya. Jadi nanti Anda silahkan berkreasi sesuai dengan keinginan Anda sendiri. Setidaknya saya sudah menunjukkan ya. File gambar mana yang harus dimodifikasi. Ya. Ya. Terima kasih. Fertif. Ini lapis. Terima kasih. 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 Terima kasih.